Terima kasih. Lalu setelah reformasi, apakah kemudian strategi politiknya berubah? Atau apakah masih penting untuk selalu punya strategi politik itu? Kalau tadi misalnya caranya dianggap bergali. Ini sebenarnya mengenal banyak pembintaan mas Anci tadi. Ketika musuh bersama itu sudah berada, terus emang jadi kebingungan. Dan emang harus ada strategi yang berubah. Situasi berubah, teater sebagai satu bentuk peristiwa yang berangkat dari situasi yang ada juga pasti berubah. Adakah pembapak teaternya kemudian memiliki penting? Karena mereka secara tegas ngomong misalnya teater saya dengan putih esok tong. Ya teater saya tidak bisa jalan lagi. Karena teater saya adalah anak kandung warga baru. Bapaknya sudah tidak ada, ya anaknya mati. Musuhnya sudah tidak ada, ya teater saya kemudian mati. Meskipun kemudian oleh generasi selanjutnya, teater saya coba dihidupkan lagi pasca reformasi, tetapi juga tidak jalan. Jadi ada yang kemudian mesti diubah di dalam satu proses dalam kita mencipta karya. Yang kemudian memang muncul kebingungan ini. Dan saya sendiri, di karya-karya dari tahun 1997 sampai tahun 2000, itu semuanya lakukan-lakukan adaptasi. Karena kami bingung, karya harus ngapain. Kalau sepuluh jalan-jalan, mereka akan naskah-naskah yang sudah ada atau bikin naskah baru dengan tema-tema tertentu, yang sudah jelas diarahkan kemana. Tetapi mulai tahun 1997 sampai tahun 2000, kalau saya lihat dari istiologa punya garasi, ini menaskah-naskah yang dikirimkan. Soalnya saja, ya. Ini adalah pembacaan selah-sekanan. Soalnya selah-sekan semuanya dengan naskah barat. Ini yang kami adaptasi. Dari tahun 1999, itu tahun-tahun 1997, itu juga menggabungkan penggalan kisah cinta, itu sama sekali, dan politis untuk kisah cinta. Laskah dari Inggris, kemudian 1998 ada NG, kemudian 1999 saya mengulai, itu sudah ada karya-karya peseri, adaptasi dari Lirman, karya-karya lorga, kemudian menempat rapor. Selesai di depan rapor, jadi ada satu masyarakat sisi, di mana kami mencari-cari tangan, semuanya apa, memilih acara apa, pakai naskah apa, gitu. Dan itu secara gak sadar, kami kemudian, mungkin memilih aneh, memilih yang ada-ada masyarakat, asing itu, gitu. Ya, berada jalan-jalan, jadi kemudian di dekatkan, kami pulang lagi dengan situasi yang ada pada waktu itu. Baru mulai tahun 2000, waktu bisa menginisiasi reportuan hujan, jadi menginisiasi waktu batu. Bolehlah kemudian satu proses yang lebih, karena sudah ada jarak waktu tertentu dengan euforia reformasi itu, kami juga kemudian mulai membangun refleksinya melalui karya, gitu kan. Waktu itu memang misalnya kira-kira buka, nah, banding informasi, yang mesti warna, banyak orang ngomong, dan lain sebagainya, maka kemudian melalui reportan hujan, saya memilih teater yang tidak menggunakan kata, sama sekali, karena kata waktu itu, saya rasa sudah mulai gelamak, akan semua orang ngomong, gitu. Biasa menang-benang, saya pikir teater yang menang, teater yang benar-benar menggunakan tubuh. Atau kemudian waktu bantu, yang memang kemudian ngomong soal transisi, gitu. Soal transisi kami sendiri sebagai pelaku, dari kampus ke luar kampus, dari buddha kekewasa, dan sebagainya, kita transisi Indonesia, maka kemudian sekarang, kami membaca itu secara lebih jauh lagi, gitu. Melalui sejarah, melalui tradisi Jawa, transisi, itu seperti apa sebenarnya yang kami baca pada waktu itu, apa yang mesti dilakukan di dalam masa transisi. Karena konon transisi adalah satu situasi yang sangat rawat, gitu. Jadi, itu adalah upaya yang kami merefleksikan, apa yang berlangsung pada waktu itu, melalui proses faktor batu. Dan itu juga cukup lama, karena waktu batu itu, dari tahun 2001 sampai 2004, baru, sehabis itu kami bisa menguap sebenarnya. Ngomong dari diri kami, dan kemudian mulai melihat, ada sedemikian banyak soal di dekat kami, soal yang ada di hadapan mata kami, sehingga kemudian waktu itu kami masuk melalui, apa ya, turun ke jalan-jalannya, kemudian menghasilkan karya cejalan itu. yang itu ada beberapa seri yang panah, yang panah dalam waktu kita abadi, dua tahun yang lain. Jadi, itu mesti harus berubah lagi, karena memang kemudian kayak kehilangan, bahasa Mas Aji, kayak kehilangan separe partnernya, atau kalau, ah, ya, kemudian tinggal pijakan di dalam berkaranya, apa, mesti berpijak pada apa, kemudian. Mungkin satu komentar lagi, soal dari yang anak muda boleh dong? Oh, di sini cuma saja nol gitu, karena dari tadi, nanti kita punya, ah, lebih bilang ya, oh, terus, kalau ada memingat-ingat, nanti bisa. Tapi ada nggak teman-teman dari generasi yang lebih muda, yang setelah dengar cerita ini, pengen? Saya Desa, saya ingin berpikir, mungkin ini saya mau berbagi tentang, bagaimana, aku mentahin tadi, waktu itu, bikin poster itu, ya, Mas Aji, terus, itu tahun 9-11, pada saat tahun FIB, saya orang Solsi, itu, entah bagaimana, saya dapat kiriman foto dari poster itu, dan itu dibagi di, di sekolah saya waktu itu, itu kalau masalah yang, yang, apa namanya, senjata tak menggelesaikan masalah, waktu itu, itu, kalau masalah, sejak 1998, dikasih? 9-9. Oh, 9-9. Oh, ya, berhasilnya masih 3-9. Kota saya itu, kota politik sebenarnya, waktu itu, Angbon pecah perusuran, tahun 1998, sebulan kemudian, di Yuposo, sebulan-sebulan, kemudian orang itu, terus di Yuposo, dipanggung beberapa, dan, kondisi pada saat itu itu, cukup menegangkan pada saat itu, karena, tiba-tiba, sesama, waktu itu kan, konflik yang diangkat itu, agama, tiba-tiba saja, semua orang jadi pengusuhan, di kelas itu, waktu itu kan yang lagi, ini banget, yang di, itu, Kristen sama Islam, ya, emang, Kristen sama Islam, itu tiba-tiba itu jadi, apa namanya, terkubuh-kubuh, Kristen jadi takut, yang Islam juga jadi takut, nah, pada saat itu, saya dikirimkan oleh teman, salah satu teman asesual, di sekolah saya, di Yogyakarta, dia foto, yang, yang kalau gak salah, yang ini sama, yang satu nana kiri, itu, itu, di foto di jalanan itu, terus di foto, di kirim ke saya, waktu itu lewat foto, nah, kemudian, dari situ, itu kemudian, di fotokopi, beberapa, dan dibagi-bagi, saya tinggal di kotak palu, waktu itu, itu, itu kayak 4 jam dari poso, nah, sebenarnya, apa namanya, ee, aksi itu, aksi, kemudian saya, dan beberapa teman-teman, foto-foto yang dikirim, itu, dan membagi-bagikannya, di sekolah, itu, waktu itu sempat, yang jadi, apa namanya, jadi, penenang tersendiri, maksudnya, saat itu, efeknya tuh, kayak, oke, apa namanya, ini, ini bisa apa diatasi, karena mengerikan sekali, memang pada waktu itu, cuman, memang tidak, tidak sepumpinan, saya cuma mau, ber, apa namanya, menanggapin, tadi bawah sendiri, itu sebenarnya, berhasil, tidak berhasil, pada saat itu, mungkin nampak itu, yang, yang apa namanya, yang bisa dikatakan, itu berhasil, hati sendiri, dari tadi, tadi, pada saat itu, untuk, itu bisa segitu, waktu itu, menyebar hampir, hampir di, hampir di semua sekolahan, hampir di semua sekolahan, pada saat itu, berhasil, karena semua, dan setelah itu, setelah membagi-bagi itu, kita bikin, kayak, perkumpulan gitu, dan, tidak, dan, sedikit, apa namanya, ketegangan, diantara, apa namanya, teman-teman, yang berbeda-beda agama ini, itu sih, maksudnya, menurut saya, itu yang harus, sampai sekarang itu, membuat saya, berpikir, bahwa sebenarnya, kalau dibilang, berhasil, tidak berhasil, itu berhasil, maksudnya, saya agak sakit gigi, dan puasa, jadi agak, sakit gigi, tadi jauh dua, mau buka, mau minum, pengkulis sekarang, mau denang, apa namanya, jadi itu sih, maksudnya, bagaimana, kemudian, kan, rekan-rekan-rekan-rekan-rekan-rekan-rekan pada saat itu, berhasil, dikawaran-rekan itu, berhasil meredam sedikitlah, ketegangan, karena itu, dibagi-bagikan, di, apa namanya, di beberapa sekolah, dan beberapa komunitas, teman-teman, dan kemudian, ditangkal-tangkal juga, dalam ukuran-ukuran kecil, meskipun waktu itu, sama guru-guru itu, seperti, ditarik-tarikin lagi, gak tau apa, tetapi ditarik-tarikin lagi, terus, abis itu, itu, kemudian, ditempel di atas kotak, saya, saya ada fotonya, tapi saya gak bawa, di atas kotak, apa namanya, sumbangan mau, untuk, untuk di seberapa koso itu, itu, itu ditempel-tempel di, di beberapa box, bantuan, gitu, itu sih, yang saya bagi, maksudnya, ya, sebagai pribadi, saya berterima kasih, untuk, mohon-mohon pada saat itu, dan, bahwa itu, cukup punya itu, apa namanya, dan berhasil, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan mau, komentar lagi, sekalian komentarnya, menjadi penutup ya. Saya mengaitakan, bagaimana proses negosiasi, seniman pada waktu itu, kebetulan sekali, tahun, setelah tahun 75, tahun 75, kemudian, 80-an, saya, ada di Jakarta, dan, saya punya studio, dari saya, tahun 85, kemudian, ada beberapa orang, teman-teman dari Jogja, yang mereka, sudah mulai ke Jakarta, dan, tapi, berkumpul, mereka-mereka, diantaranya, adalah, Tim Butrianto, kemudian, Tim Sokalkar, ada, Aris, dan sebagainya, kemudian, kita memang, pada masa itu, aktif sekali, untuk membuat, karya-karya yang, yang anti terhadap, menurut kita, tetapi, kemudian, seringkali, kita berdiskusi, sebetulnya, karya-karya macam apa, yang akan kita buat, ini semacam, menurut saya, semacam proses, seluruh negosiasi, kenapa ini, saya katakan, sebetulnya, ketika, Nenny, bercerita bahwa, kita ini sebetulnya, adalah orang lain, yang ingin cari selamat, kemudian, di dalam diskusi itu, kita merahkan bahwa, kalau kita, membuat karya, yang jelas-jelas, menyerah, di Sumarto, dalam waktu singkat, kita habis, artinya, kita tidak bisa, membuat karya lagi, semua gerakan-gerakan, kita akan dipantau terus, oleh militer, pada waktu, tahun 25, itu sudah, jadi sebetulnya, nah, kemudian, bagaimana, yaudah, kita membuat karya-karya, membuat karya-karya, yang kebetulan sekarang, sebetulnya, karya-karya seni rupa, ini, oleh pemerintah, oleh militer, pada waktu itu, dianggap, sebagai satu karya, yang tidak, yang tidak, terlalu, membahayakan, mengapa? karena, satu, seni rupa, itu penuh dengan metafor, simbol, dan sebagainya, yang, tidak mudah dipahami, oleh, orang-orang, menurut mereka, adalah sebetulnya, yang tidak pahami, itu adalah militer sendiri, dia tidak tahu, apa namanya, ini artinya apa, saya ingat sekali, pada tahun 94, ketika saya pameran tunggal, di Galeri Nasional, ada dua orang intel, yang datang, dan selama dua hari, selalu datang, kebetulan sekali, mereka datang pada waktu pagi hari, dan yang menjaga pameran, itu adalah teman-teman kita sendiri, yang tahu, bahwa dia adalah intel, pada masa itu, saya rasa, semua orang, yang aktivis pada waktu itu, tahu, bahwa, ciri-ciri intel, itu seperti apa sih, kita tahu, bahwa itu adalah intel yang datang, dan kemudian, dia yang mengatakan, oh maaf pak, ini, sedimanya tidak ada, dan besok saja, datang ke sini, saya tidak tahu, artinya apa, besoknya dia datang, pada pagi hari juga, nah itu membuktikan, bahwa sebetulnya, memang, mereka tidak paham, yang sedih lupa, yang kedua, mereka tahu, bahwa, karya-karya sedih lupa, hanya dipamerkan, di dalam uang pamer, segala sesuatu kegiatan, yang dihadirkan, dalam uang pamer, itu, dianggap, tidak mempunyai, kekuatan, untuk menimbulkan, gerakan sosial, tetapi, ketika karya-karya sedih, itu dibawa keluar, seperti yang dilakukan, oleh sensar, sejangan, maka, barulah, itu sedih lupa, itu membahayakan, dan, pada masa itu, memang saya, kebut, Muleono Sensor, itu kita memang, berkumpul bersama-sama, dan kita ber, diskusi, sering diskusi, dan, dan kita sepakat, dengan, dengan pemikiran itu, nah, lantas, apakah, kita akan menyerah, sampai di sini, hanya membuat karya-karya, yang penulian metafor, dan siwo, sampai kemudian, kita menyadari, bahwa, kita mempunyai, jaringan, dengan, LSM-LSM, saya sendiri, tergabung, dengan, asosiasi penelitian Indonesia, bersama dengan, Muleono, Sensor, bergabung, dengan beberapa, LSM yang lainnya, kemudian, saya bergabung, dengan, SCEPI, Sekretariat, Kehutanan, seperti, cara mana namanya, termasuk, gedung, dan selanjutnya, nah, oke, kalau begitu, oke, karya-karya kita, kita, tidak terlalu, menyerah, secara terang-terang, menyerah, pemerintah, tetapi, kita melakukan, aktivitas di, LSM-LSM, saya, bersama-sama dengan, LSM-LSM, perempuan, dan sebagainya, melakukan, workshop, tentang, bagaimana, menciptakan, media alternatif, bagi burung, itu, saya masih, menerah sekali, dan itu dilakukan, berkali-kali, dan saya, menjadi supervisor, yang membuat, media-media alternatif, bagaimana, saya mengajarkan mereka, bagaimana, buat ilustrasi, yang mudah, bagaimana, pada masa itu, belum ada komputer, belum ada printer, hanya fotokopi, dan itulah, yang kita lakukan, nah, kemudian, mengenai perubahan, apakah kita, apakah seni rupa, dianggap sebagai, sesuatu, karya seni, yang berhasil, menciptakan perubahan, pertanyaan ini, saya ingat sekali, selalu muncul, pada waktu, diskusi-diskusi, dengan, kom-kom LSM, mereka selalu, mempertanyakan, bahwa, kalau seni rupa, mengangkat, tema-tema sosial, seperti, yang dilakukan, oleh SEMSAR, dan sebagainya, mengapa, tidak menjadi, anggota di PR, mereka mengatakan seperti itu, tuntutan dari, LSM-LSM ini, bahwa perubahan, mereka adalah, hampir semuanya, adalah, dari, atau menyerahkan belakang, pendidikan ilmu sosial, mereka selalu, menilai bahwa, perubahan itu, bisa diukur, sementara, kebudayaan, tidak bisa diukur, nah, ada jawaban, saya, Pak Ruto, memperfikir, jawabannya adalah, kira-kira begini, perubahan, tidak diciptakan, oleh satu kelompok, tertentu, perubahan, tidak diciptakan, oleh, segelintir orang, perubahan, diciptakan, secara bersama-sama, dan secara akumulatif, oleh, selompok, oleh masyarakat, dan seni rupa, berada, di dalamnya, sehingga, gerakan-gerakan, kita bersama-sama, teman-teman, LSM yang lainnya, itu pun, menciptakan, satu, kesadaran-kesadaran baru, berubahan-berubahan, itu, itu, itu yang kita pikirkan, dan tentunya, kita juga, mengatakan, bahwa, perubahan, dari, keberdayaan, bukanlah, perubahan, yang sifatnya, kuantitatif, yang bisa diukur, maka dari itu, perubahan itu, karena perubahan itu, sifatnya, kualitatif, maka tidak bisa diukur, seperti, halnya gerakan, sendirwa baru, tidak ada orang yang, yang menduga, pada malam, pembukaan itu juga, ketika, sendirwa baru dibuka, pada tahun 75, kita tidak pernah, menduga, bahwa, sebulan kemudian, terjadi, satu perubahan besar, di Jogja, di mana, mahasiswa-mahiswa muda, itu membuat, karya-karya, seperti yang dilakukan, semua baru, sampai, dosen-dosen menangis, dan akhirnya, perubahan itu, puncaknya adalah, dibuatnya, satu patah kuliah baru, yang berjudul, eksperimentasi, di mana, di ITB, itu dosennya adalah, Pak, Pak Darpa, G.C. Darpa, dan di, asli, atau sekolah, kini seri rumah Indonesia, yang asli berwakil itu, dosennya adalah, Fajar Sidiq, dan itulah, perubahan yang terjadi, yang tidak pernah kita pikirkan, karena, sekali lagi, bahwa perubahan, kesedihan, yang sepatnya, sepatnya adalah, kualitatif, bukan, kualitatif, tidak bisa terukur, tidak bisa diukur, kira-kira, seperti itu, dan sebetulnya, sedikit, bahwa, tahun 75, pada waktu, NKK, BKK, normalisasi, kebudaya, normalisasi kehidupan kampus, itu sudah terjadi, represi terhadap mahasiswa, kami dikeluarkan dari isi, dengan, alasan itu, bahwa, kami telah melakukan, satu, demonstrasi di Jakarta, yang kemudian, demo ini adalah, kebudayaan, karena di tim, dan kami, sama sekali, tidak mengerjakan, mengenai politik, tetapi, begitu sampai diisi, maka, kita ditutupu, bahwa, kita ingin menggagalkan, pembangunan, repelita, percana pembangunan, lima tahun, saya sampai, kaget, saya berdua, saya berempat, tadi ditutupu, bisa menggagalkan, percana pembangunan, wah, saya diri-iri, wah, ini jelas sekali, kita berakhir, padahal saya tidak punya, sejata, nah, itu lah, itu sebetulnya adalah, politisasi, dari, dari satu, peristiwa kebudayaan, yang dilakukan seperti itu, terima kasih, terima kasih, semuanya, kalau sebenarnya, saya ingin menanggapi, sedikit yang disampaikan, mas Hinti, kalau, apa yang, diceritakan, apa yang dibagi tadi, mungkin kalau bagi generasi, mas Hinti, jadi terasa seperti, nostalgia aja, membuka, membuka lagi, apa yang dilakukan, tapi saya kira, itu juga sesuatu yang penting, untuk dibagi, dan diceritakan, karena, saya yakin, sebenarnya, kita juga tidak pernah, benar-benar punya, satu, apa yang, momen khusus, untuk membicarakan ini, atau, sampai sekarang, juga tidak pernah ada, apa, satu penerbitan, yang kemudian, melihat lagi, masa-masa krusial, masa-masa, transisi, 1996, sampai tahun 2000, jadi, saya kira, membagi cerita, tentang apa yang terjadi, di, masa itu, bukan berarti, itu cuma, nostalgia, yang tidak ada, artinya, saya kira, dari, cerita yang dibagi ini, teman-teman, yang mungkin, dari generasi, yang tidak mengalami, bisa, lebih, membayangkan, situasi, tertentu, gitu, ya, termasuk, bahwa, yang tidak bersenjata, saja, bisa dianggap, sebagai, membantarkan, pembaru, dan itu, saya kira, agak di luar, di baju, teman-teman generasi, jadi, saya, tidak sepakat, dengan, pernyataan, mas, ini, gitu, ya, saya kira, aja, untuk, sesi, A, saya, 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 saya merasa, enggak ada, kebutuhan, untuk membuat, kesimpulan, karena, memang, ini, merupakan, percakapan, awal, saya, sih, berharap, akan ada lagi, sesi, ketemuan, yang ditunjuknya, kemarin, kami, merencanakan, tiap, dua bulan, lagi kita akan melakukan pertemuan dari KSI, dan, ya, saya kira ini penting, ya, untuk pertemuan semacam ini, penting untuk, membangun satu, apa ya, ruang diskusi yang merita segenerasi, gitu, atau, apa, katasis, terima kasih,